Hai, saya Putri Gladys, kembali lagi bersama saya di Masak.TV Tadi aku kali ini membuat apricot custard danis pastry Tapi berhubung sudah susah nyarinya, katanya Zara kemarin gak dapet Jadi kita ganti pakai peach Jadi, judulnya Peach Custard Danis Pastry Bahan-bahannya, nanti sambil kita bikin, sambil Gladys, gak tau ya Ini ada puff pastry yang udah jadi Kamu bisa dapet di sualayan besar Biasanya disimpainya di dalam freezer Jadi memang dalam keadaan beku Nah, sebelum dipakai, keluarin dari freezer Diemin sekitar 10-15 menit Kira-kira sampai, kita bilangnya apa ya Semua ruangan ya, room temperature ini Jadi, udah siap dipakai Ini ada plastiknya, jadi ini kita bisa angkat Supaya jangan lupa ditaburin supaya gak lengket Ini sedikit ditaburin terigu, supaya gak lengket Sepaknya pisau yang pastikan tajam Supaya motongnya mudah Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Seri seperti ini Sekarang, diolesin sama 1 butil telur Supaya warnanya lebih cantik Tipis-tipis aja Sekarang, kita masukin ke dalam oven Oven udah panas, semuanya sekitar 170-180 krediet Tapi hati-hati, kalau misalkan nanti udah kelihatan yang gak kecoklatan Api atasnya boleh dimatiin Supaya bagian bawahnya juga tetap matang Sekarang, kita bikin ketchup-nya Ini susu cair Tempelin ya Kita tuangin dulu Udah terus kita panasin Belum? Jangan nyala dulu Kalau kita mau numis Ya wajannya dulu yang dipanasin Baru tuangin minyak Kalau tadi pancinya dipanasin dulu Susunya dituang Angus, biasanya bau Bau-bau angus gitu Nah ini ada gula Gula pasir Sebagian Ke dalam susu Sebagiannya lagi Ini kita gabung sama uning telur Jadi nanti kita mau Pakai sistem pancin Supaya Jadi kalau misalkan si kuning telur langsung ke susu yang panas Nanti dia matang Kayak bikin mie rebus gitu Jadi ini kita pancin dulu Ini udah Rame soalnya Hari ini kita mau ada acara Oleh ini Nah udah ini Kirin dulu ya Ini maizzenanya Kita larutin sama air Jangan lupa diaduk Sudah mulai panas Nanti pas kita tuangin susunya ke dalam sini Susunya jangan menidih ya Tapi panas Jadi keliatannya nanti Dari Ini tuh ngebul aset Ini vanilla extract Kalau enggak ada vanilla extract Bisa Vanili bubur Eh Mati sendiri Enggak Sekarang kita mulai pancing Jadi tangan kirinya Ngaduk Tangan kanannya Nuangin Sedikit-sedikit Biar aman kita matiin dulu ya Iya harus diaduk Takutnya nanti ada telur yang mateng Ini sini kita tuang lagi ke dalam panci Kompornya Tapi jangan terlalu besar Ini kita masukkan SMA yang udah Dilarutin sama air Harus diaduk terus Soalnya kalau enggak diaduk Takutnya bagian bawahnya ada yang gosong Jadi pelan-pelan Pakai api yang kecil Terus diaduk sampai mateng Oke udah nih Udah mateng Cobain dulu ya Kalau udah enggak ada Biasanya kalau pakai maizena Kalau misalkan dia masih mentah Ada rasa-rasa Kayak tepungnya gitu Hmm Udah enggak ada Kayak keset-keset tepungnya Berarti ini udah keteng Nah kalau misalkan ini mau didingin Harus sambil terus diaduk Karena kalau misalkan dibiarin aja Sampai diaduknya Bagian atasnya akan Berbentuk Jadi kerak gitu Nah pas diaduk Nanti udah bagus kayak gini Malah jadi ada gumpalan-gumpalannya Jadi sambil didingin Ini harus terus diaduk-aduk Tapi tenang Ini enggak usah Sampai nunggu dingin Tadi Zara sudah dikingkat Yang sudah siap Taraaa Jadi cepat kan Nah ini tadi hasilnya Yang udah didinginin Nah jadi kalau misalkan didinginin Harus terus diaduk Hasilnya akan tetap bagus seperti ini Kita keluarkan dari oven Setelah mulai proses yang panjang ya Hmm Ini Nanti kalau misalkan ada yang coba bikin di rumah Terus bagian tengahnya gembul Itu nanti Pas udah mulai agak kecoklatan Itu ditekan tangan aja di pinggirannya Ditekan Terus nanti dia akan kempes lagi Gitu Kita pindahin dulu ini Biar goyak sih Pake tangan-tangannya Ini harus satu-satunya Sebelum teman-teman Orangnya hafas Alhamdulillah Harus gue agak dingin dulu Kalau udah dingin Nanti kita Masihkan casetnya Terus atasannya kita kasih potongan-potongan Potongan-potongan Udah dingin Sekarang kita Tuangkan Bukan tuangkan ya Sendokin ya Sendokin Ini ke dalam sini nih Kenakan didingin apa banget Sekarang peach-nya Sebenarnya gak harus peachy Kamu bisa ganti buah-buahan yang lain Boleh strawberry Boleh buah kaleng Boleh buah kaleng yang lain Gak mau ribet banget ya Di sini panas tuh Mirsa Haus Nah ini kita susun cantik Kayak gini Biar lebih cantik Biar lebih mengkilat Ini ada Apricot jam Setelah apricot Terus kita oles-olesin di pinggirannya Yeay Udah jadi Ini dia Peach custard Pastry Eh salah Peach custard Dennis Pastry Ini lagi boleh gak? Jadi ini dia Namanya Peach custard Dennis Pastry Untuk kamu yang di rumah Harus dibuat Udah liat dong Tadi resepnya Sama cara bikinnya Pasti bisa Jangan lupa Nonton juga episode yang lainnya Supaya kalau makin pintar Masaknya Bikin cemilannya Bikin produk pastrynya Dan jangan lupa juga Follow akun twitter Atmasaktv Dan turn twitter Dapur Gladys Yang penting tetap di MasakbladTV Reduce 電asa Bikin cemilannya Subtitul